selamat menikmati selamat menikmati berapa menit kita singgah di masjid satu jam kah paling lama seperempat jam itu katanya buru-buru tapi kalau sudah shopping luar biasa ini perilaku-perilaku yang menyebabkan negeri kita gresang menyebabkan terjadi ketimpangan sosial di negeri kita, gangguan stabilitas karena tidak ada kontrol iman tidak ada kontrol ketakwaan, kalau kita sadar kita tahu, kita renungkan datangnya kemakmuran kedamaian ke negeri kita itu berkat masjid-masjid rumah-rumah Allah yang masih dihuni oleh orang yang beribadah, bertasbih, bertakbir bertahlil, bertadaruk berdoa kepada Allah SWT masih turunnya hujan di negeri kita itu adalah bagian dari karunia Allah dikarenakan di negeri kita masih ada orang-orang yang mengumandangkan adhan menyerukan syiar Allah andai semua itu telah hilang maka yang datang akan petaka bencana musibah kenapa? karena hanya yang tersisa hanyalah murka Allah SWT karena itu simak pesan Allah SWT bagaimana membangun suatu negeri, suatu masyarakat Rasulullah SAW diberi pesan oleh Allah SWT perintahkan keluargamu untuk mendirikan solat percaya aku tidak minta setoran dari kamu kalau engkau sudah perintahkan keluargamu untuk solat kamilah yang akan memberi rejeki kamilah yang akan melimpahkan rejeki itu kepada kalian karena dahulu Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَرَ wahai kaumku perbanyaklah oleh kalian istighfar kepada Rabb kalian kepada Allah karena Allah itu maha pengampun يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْرَرَ ini saya Allah akan turunkan hujan yang lebat وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينْ وَيَجْعَلَكُمْ جَنَّةْ وَيَجْعَلَكُمْ أَنْهَرَ ini saya bukan sekitar hujan yang turun Allah akan berikan anak keturunan kepada kalian Allah akan berikan harta yang melimpah بِأَمْوَالٍ وَبَنِينْ dan Allah juga akan jadikan ladang laki ladang kalian itu bagaikan surga subur makmur selamat menikmati